Intro Shalom Jemaah Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam We Are Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari minggu dengan judul Janji Kedatangannya Kembali Mari kita baca Yohanes 14 ayat 3 Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Para reformator protestan dan pelaut Belanda Yang berlayar ke dunia baru Merindukan kedatangan Yesus Bagi mereka kedatangan Kristus kedua kali Adalah acara yang sangat mereka nantikan John Wycliffe menyambut kedatangan Kristus sebagai harapan gereja Calvin mewakili para pemimpin reformasi Menggambarkan kedatangan Kristus yang mulia Sebagai peristiwa yang paling menguntungkan Bagi mereka yang setia kepada Allah Kedatangan Kristus yang kedua adalah sesuatu yang memicu kegembiraan Bukan kekhawatiran Mudah dipahami Mengapa keyakinan akan kedatangan Kristus kedua kali Membawa harapan dan kebahagiaan bagi orang-orang Kristen Yang meyakini kitab suci Ini menjanjikan akhir dari penyakit, penderitaan, dan kematian Serta akhir dari kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan Ini memperkirakan masa depan yang damai, bahagia, dan bersatu dengan Kristus untuk selama-lamanya Kedatangan Tuhan selalu menjadi sumber harapan bagi para pengikutnya Janji tentang kedatangannya kembali Menerangi hari depan mereka Dengan sukacita yang tak tergoyahkan Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar alkitab Because we are solafili Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton